halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah berbulan-bulan kagak pernah naik ke lantai jemuran ya tahun ini lagi melupakan PLTS lagi disuruh autopilot jadi jarang-jarang upload tentang per PLTSan nah ini karena lagi mendung tumben-tumbenan dua hari ini planet Bekasi digujur hujan jadi PLTSnya agak-agak low bed dan lagi ganti keran jadi saya harus nutup apa namanya ini toren dulu keingetan sejak PLTSnya ketimpa badai ini panel satu belum dipasang lagi nih nganggur ya saking lagi males untuk update-update nah jadi temen-temen kali ini saya mau sharing aja ini panel-panel sejuta umat kelas kere-hore yang mereknya itu ada ST solar ada apa lagi ya lupa Hai lupa nanti saya cek lagi nih selain ST solar saya pakai merek Oke Nika ya kemudian di atas di sini nah jadi ada tiga merek ST solar Kenika dan ini kalau ini mah udah brandednya nih udah nggak pernah nemu di pasaran nih mereknya apa ya lupa justru ini panel yang pertama kali saya beli panel yang belum ada krek apa kreker kreking gitu ya siputnya lah ya justru ini yang paling kualitasnya paling bagus kayaknya dibanding si Kenika dan ST solar terakhir saya oprak oprek itu udah mulai ada jalur siputnya nah sekarang di bulan Juni 17 Juni oh 17 Juni nih hari ulang tahun hari ulang tahun anak saya yang kedua dan keempat kedua dan keempat ulang tahunnya sama ya saya nggak tahu tuh gimana kok bisa istri saya ngebrojolin di hari yang sama intermezzo Oke jadi Kenika dan ST solar ini dua tahun lebih berarti dipasang di sini dan Alhamdulillah masih oke lah ya target saya target saya dulu ya bisa dipakai setahun lebih udah bagus ternyata udah dua tahun masih bisa berproduksi dengan baik walaupun ini kena shading ya karena ini nggak ditaruh di atap yang disini kalau yang disini nih lebih enak jadi buat temen-temen yang mau beli panel yang kelas kere-kore juga tidak tidak terlalu mengecewakan sih kalau buat saya ya bisa melewati dua tahun lebih sebelum jaman Corona ini sudah terpasang kalau nggak salah ya udah mulai bulat balik naik ke atap nah mudah-mudahan kita nanti semester dua kita beres-beres lagi buat menata lagi siapa tahu nih ada colokan-colokan kabel MC4 nya yang udah mulai karatan kita akan ganti biar produksinya lebih bagus karena selama dua hari tidak ada sinar matahari langsung nge-drop buat lampu outdoor juga ternyata tidak bisa ya nge-drop ke 22 bahkan sampai ke 21 kemarin jadi kita liburkan dulu sampai posisinya recovery selamat menikmati selamat menikmati